Ya semua tahu kalau saya bukan siapa-siapa tetap mencoba berbuat, itu intinya yang pertama. Yang kedua, dari tayangan kemarin, saya terutama masih ada tasik, jadi masih gradul-gradul orang bilang, sasar susur. Karena semua serta spontan juga, kita gak ada skrip, gak ada laskah, gak ada urutannya ini, gak itu semuanya ngalir aja. Itu baru saya pribadi ya. Jangan pernah protes, jika tidak tahu proses, apalagi progres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kemarin sudah tayang edisi perdana, uji coba, sambat show, mungkin buat teman-teman, buat semuanya, Biasa-biasa saja, tapi buat saya itu sesuatu yang istimewa, karena yang tadinya saya gak menyangka bahwa ini akan menjadi satu kemasan yang mau dibilang beneran atau gak beneran, itu urusan belakangan. Tapi yang tadinya awalnya saya sendirian, akhirnya tiba-tiba muncul teman-teman yang tidak terjuga membantu, mensupport, mendukung. Dan hasilnya buat saya mengasangkan, terima kasih semuanya. Dan saya yakin itu juga atas support, atas doa teman-teman, sahabat-sahabat saya yang mendukung, mendoakan, supaya saya tetap semangat. Teman-teman akhirnya juga ikut semangat. Ya semua tahu kalau saya bukan siapa-siapa tetap mencoba berbuat, itu intinya yang pertama. Yang kedua, dari tayangan kemarin, saya terutama masih ada tasi, jadi masih gradul-gradul orang bilang, sasar susur. Karena semua serta spontan juga, kita gak ada script, gak ada laskah, gak ada urutannya ini, gak, itu semuanya ngalir aja. Itu baru saya pribadi ya, karena selama ini saya gak pernah berpikir, kan saya pernah ngomong bahwa saya minder di depan kamera, apalagi gak pede. Dan hikmahnya adalah karena kondisi sekarang akhirnya saya nikah. Yang kemarin saya sebetulnya juga, learning to the break, artinya saya belajar untuk, udahlah, jelek-kecil lah, ngapain, mau dirasani, mau diomong jelek, gak urusan. Tapi dari situ kan saya mencoba beradaptasi yang saya sendiri, sehingga belum ngeklik betul. Apalagi dengan teman-teman yang lain, dengan tim kecil saya, teman-teman band. Dia juga sudah lama gak megang alat musik, yang nyanyi juga lama gak berhadapan dengan microphone, apalagi berhadapan dengan audiens, apalagi juga berhadapan dengan kamera. Nah, masing-masing adaptasi, belum lagi nantinya adaptasi sesama, artinya kita bareng-bareng semuanya, termasuk dengan tim produksi, kameramen, semuanya, semuanya. Tapi, alhamdulillah mudah-mudahan pelan-pelan kita bisa ngeklik, bisa nyambung, sehingga nantinya suasaranya mulai relax. Dan, saya ingatkan juga bahwa, saya ingatkan nih, saya sampaikan bahwa sambat show itu hanya akan tiga kali terjadi. Karena stepnya, mungkin saya ceritakan, di awal satu-dua bulan pertama itu mungkin orang sambat dalam sebenarnya. Nah, saya mengajak ke diri saya sendiri, terutama, itu untuk, ya sambat gak apa-apa. Tapi, agak mulai dengan santai, dengan ringan, karena tak semua harus kita hadapi. Nah, nanti setelah episode ketiga, kita akan format yang, secara format mungkin gak terlalu berbeda jauh, tapi secara judul, secara filosofi, kita akan masuk lagi ke ranah yang semakin mengurangi kesan batang. Seperti apa, nanti saya berharap teman-teman ikuti teruslah, ikuti terus, tentu saja untuk memberikan masukan ke kita. Yang tayang episode uji coba yang berdana kemarin adalah teman-teman pelawak, ada Mas Wispen sama Mas Novi Calur. Nah, nanti kita masuk ke episode kedua, kita akan bicara tentang industri pariwisata, bagaimana kondisinya, dan lain sebagainya. Tentu saja masih dengan dalam tera titik kesan batangnya, tetapi ini step untuk menuju ke ke depan yang lebih semangat lagi. Selanjutnya, ya nanti kita tunggu, saya akan pasti informakan next-nya episode berikutnya apa. Jadi kita memang mencoba, ada yang bahasan serius, ada yang huyun, ada yang ojek, mungkin juga nanti akan saya menemukan, adakan di jalanan, atau rentawan pendaraan, atau apapun, apapun. Jadi saya memang mencoba, program ini, ruang ini adalah ruang yang diperuntukkan untuk semua teman-teman yang ingin menyampaikan sesuatu, tetapi dengan catatan, saya tidak mau lagi mengajak untuk melu-melu, untuk sedih-sedih, untuk istilahnya, untuk bahwa kita berat. Kalau berat, ya diet saja. Jadi, termasuk ada cerita kemarin, ada teman saya, namanya Eko Bebek, tiba-tiba telpon, telpon saya. Tidak tahu mungkin karena dia juga merasakan beratnya. Dia telpon, lalu nanya. Bat, kalau menurut saya, bat, gimana ya caranya biar bisa menyambung nafas, jangka pendek. Saya cuak aja, oksigen. Dia pikir itu serius, maksudnya bisnis gas oksigen. Saya jawab aja, enggak. Oksigen itu bisa menyambung nafas pendek. Kalau perlu tambah nafas buhatan. Dia langsung misuk. Enggak lah, ini bener-bener ini. Aku abut. Ya, wis, abut diet mulailah. Nah, maksud saya menjawab itu. Dia serius, saya buyan-bucik itu. Ini semua kita hadapi. Ini semua ada di depan kita. Mau istilahnya new normal, mau istilahnya berdamai dengan virus, dan lain sebagainya. Itu hanya istilahnya. Tapi menurut saya, ya kita minimal harus berdamai dengan diri saya sendiri. Beberapa waktu yang lalu, saya diskusi dengan ada dapur ekologi, ada dapur psikologi. Cerita sekarang, yang lebih penting adalah secara psikologis, bagaimana. Karena virus tetap akan ada, maksudnya tetap akan ada itu. Kita enggak tahu itu di mana, ilangnya kapan, kita enggak tahu. Tetap secara psikologis, bahwa kita harus mulai merumuskan pola hidup kita. Supaya kita berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan lingkungan. Saatnya kita tidak bisa akan sendirian. Kok malah aku mau ngomong-ngomong? Enggak apa-apa. Kita akan menuju ke sambat syur, masih uji coba, karena selaya selalu ngomong uji coba. Saya tidak pede, saya tidak merasa bahwa ini sudah perfect. Enggak, ini kita mencari, 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 dan mencari. Itu ya, lor ya. Mohon doakan, kita akan jalan terus. Mudah-mudahan tim saya juga akan kuat, untuk bersama-sama semangat, untuk terus berproses. Jadi, saksikan untuk sahabat syur, edisi yang kedua. Jangan pernah protes, jika tidak tahu proses, apalagi progres. Saya angkat pantas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!